Jadi, saya meyakini bahwa segala sesuatu, kebahagiaan apapun, kemudian segala sesuatu yang namanya musibah apapun, semua ganda Tuhan. Pas kita yakin kepada Tuhan itu tadi, yakini luar biasa waktu itu kami tidak merugi, Pak. Waktu pandemi itu ya? Pandemi tidak merugi. Tetap jalan? Tetap jalan. Semua operasional tertutupi. Semua gaji karyawan kami tertutupi dan saya masih ada sisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Pemirsa Jateng Pos TV. Berjumpa lagi dengan saya, Bejan Syedan dari channel Youtube Jateng Pos TV. Channel Youtube miliknya Koran Jateng Pos di Semarang. Pemirsa, pada sore menjelang malam ini, channel Youtube Jateng Pos TV mendapat kesempatan sangat istimewa. Karena kita pada tanggal 7 Juni tahun 2022 ini diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan seorang pengusaha yang fenomenal belakangan ini, yaitu Mas Setia Budi. Selamat sore Mas Setia Budi. Sore Pak. Atau Mas Budi ya kita panggil ya. Mas Budi aja lah. Oke. Luar biasa, beliau masih sangat muda, sangat enerjik. Tetapi beliau akhir-akhir ini menjadi perbincangan masyarakat khususnya dunia kuliner di Semarang dan Jawa Tengah Mas Budi ya. Mas Budi menjadi perbincangan karena apa? Mas Budi ini punya usaha kuliner namanya bebek goreng, mas Budi, dan ayam kampung goreng, mas Budi ya. Bebek dan ayam kampung, mas Budi. Oh, bebek dan ayam kampung, mas Budi, teman-teman. Itu setiap buka cabang begitu, semuanya rame, mas Budi ya. Teman-teman mungkin sebagian sudah pada tahu dan bahkan mungkin sudah pernah jajan ya. Setiap buka itu rame. Dan rame inilah yang akhirnya menjadi perhatian masyarakat luas, mas Budi ya. Jadi bebek goreng, bebek dan ayam goreng mas Budi ini kenapa kok setiap buka jadi rame itu ya. Dan bahkan, kalau tidak salah ya, dalam waktu sekitar 3 tahun jalan itu sudah sekitar hari ini 23 cabang ya. Iya, Pak. Oke. Mas Budi, yang ingin kami tanyakan itu the point aja. Masyarakat itu ingin tahu nih, rahasia dan kisah suksesnya bebek dan ayam goreng mas Budi ini apa sih sesungguhnya kok langsung buka langsung rame itu mas Budi. Iya. Saya jawab suatu kalimat itu saya tak pulang ya, Pak. Kalau saya tadi udah dibocorin, kalau pemirsa harus dijelasin dari awal mas Budi. Iya, jadi bahwa yang pertama ini begini, bahwa ini keresanikusnya lah. Oke. Iya, bahwa saya tidak pernah bilang bahwa kami paling hebat, kami ini tidak. Bahwa saya betul-betul meyakini bahwa ini murni keresanikusnya lah. Saya puluhan tahun jadi, apa, bekerja usaha sendiri maksudnya ya, interperananya. Ya, semua jatuh bangun-jatuh bangun itu, betul-betul saya meyakini bahwa ini yang pertama keresanikusnya lah. Pas saya betul-betul bagus ya secara penjualan, pas kami betul-betul bangkrut misal, saya bicara ekstrimnya bangkrut begitu ya. Juga keresanikusnya lah. Maka saya pikir ini biasa saja, tidak menjadi sebuah seperti yang apa masyarakat bilang fenomenal sekali, bagi saya biasa saja ini. Berarti yang hebat ini Mas Budi apa Gusti Allah nih? Gusti Allah, Gusti Allah, Gusti Allah ya. Tetapi tanpa ada usaha, ikhtiar, pemikiran dari Mas Budi kan nggak mungkin Gusti Allah juga akan membuat Mas Budi sukses. Betul, sekarang kalau Gusti Allah kereso, bahkan pemulung saya jadi pengusaha. Nah, maka kalau ini dibilang Mas Budi yang hebat, tim Mas Budi yang hebat, berlebihan. Tidak sama sekali ya. Tetapi memang betul bahwa segala sesuatu harus diikhtiarkan dengan baik. Betul. Pengelolaan harus dijalankan dengan baik. Betul. Manajerial harus jalan dengan baik. Ya, secara keseluruhan manajemen dikerjakan harus betul-betul api sekali. Jadi kalau kami ini memang dikerjakan secara tradisional karena kami warung rakyat ya. Warung yang betul-betul bisa merakyat diterima oleh semua pihak seperti itu. Oke Mas Budi, sebelum manjang lebar, sekarang berapa cabang dan targetnya akan berapa cabang nih? Kami tidak pernah mentarget lah. Gusti Allah pakai satu saya terima. Gusti Allah pakai satu sekat saya terima. Tapi kalau baru 20-25 ya berusaha untuk banyak. Sekarang 23 cabang. Ya hari ini. Di mana aja Mas? Di Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Kota-kota Jawa Tengah sudah semuanya berarti? Belum, belum. Ini mayoritas masih di Semarang sekitarnya. Oke. Tapi kita lagi kerjakan Jogja, Solo, Magelang, Kudus, Jepara, kemudian Jalur Selatan sampai Jilacap. Oke ya. Tapi ini arahnya sampai ke Jawa Tepik. Oke, ke Jakarta ya. Ya, tahun depan kita kerjakan Surabaya, Bali, Jawa. Oke, pemirsa. Jadi kami saat ini nongkrong ya. Papan cara dengan Mas Budi ini di depan salah satu angkringan namanya Angkringan Mas Budi. Nah, ini adalah cikal bakal dari bisnis Mas Budi, bebek dan ayam goreng Mas Budi yang sekarang bercabang-cabang itu. Dulu jauh sebelum itu beliau buka angkringan Mas Budi ini di sini. Kemudian di depan kami sini adalah ayam dan bebek goreng Mas Budi yang pertama di Semarang ya Mas ya. Ini adalah di Jalan Gatot Jukuroto di Semarang ya. Gimana ceritanya Mas dulunya angkringan kemudian menjadi bebek goreng yang akhirnya bercabang-cabang itu. Iya. Jadi, kalau saya boleh sampaikan bahwa sebenarnya karunia yang saya terima ini dari Khusjah Allah, ini kayak kepepet lah ya. Memang Jawa bilang kepepet secara ekonomi. Jadi, sebelum angkringan kami buka, bisnis saya sebelumnya kami tutup semua, kami tidak punya income yang bagus. Maka, dengan tidak adanya modal, saya berpikir bahwa usaha yang saya bisa kerjakan dengan modal kecil, ya salah satunya angkringan ini. Angkringan waktu itu ya. Maka angkringan ini yang saya perjuangan seawal. Karena modal ini tidak ada, Pak. Iya, iya, iya. Saya bersyukur waktu itu di bulan kedua, ketiga sudah langsung rame. Angkringan ini ya. Sangat rame malah. Sangat rame. Jadi, kalau warga sekitar sini, sampai akhirnya yang pada kenal dengan Mas Budi itu, ya Mas Budi angkringan. Iya, iya, iya. Jadi, nama saya di bisnis sebelumnya pun sampai langsung hilang, gitu. Hanya dalam waktu singkat. Oke. Itu kalau angkringan ya. Kemudian berjalan dengan baik, ya masih betul-betul stabil. Terus di 2018, itu mulai saya betul-betul tinggal. Karena waktu itu saya kampanye, Pak. Kampanye karena nyalek, ya? Saya nyalek, ya. Pemirsa, Mas Budi ini sebelum punya bebek goreng dan ayam goreng yang terkenal Mas Budi itu dulu sempat nyalek, teman-teman. Lalu gagal ya tahun 2019. Gimana tuh ceritanya, Mas? Nyalek itu, Mas. Aku tanya letrokose lah, Pak. Boleh. Sambil ngerokok, sambil santai. Ya, karena kita ngopi, kan? Betul. Ya. Jadi, di 2018 itu, pada saat saya fokus kampanye, itu saya tinggal angkeringan, saya pasirakan kepada karyawan waktu itu, betul-betul setahun tanpa kontrol. Saya fokus di kampanye, ya? Kampanye, ya? Lekas Latif. Kemudian di 2019, pemilu, April, ya saya dinyatakan kalah, saya tidak jadi. Dari partai apa dulu, Mas? Dulu dari partai Nasdem, Pak. Nasdem, ya. Calon DPRD Kota Semarang, ya? Kota Semarang. Oke. Akhirnya, saya menganggap gagal lagi, ya? Iya, iya. Saya dilatih selatih gagal, kemudian di usaha saya juga, sudah betul-betul angkeringan saya juga mulai rapuh waktu itu. Iya, iya. Karena kontrolnya yang sangat kurang, bahkan tidak saya kontrol. Ditinggal kampanye lah intinya, ya? Iya, tinggal kampanye. Nah, akhirnya, secara income pasti berantakan sekali. Betul. Kalau ekonomi saya berantakan lagi, berpikir lagi. Aku mehendandani atau memperbaikinya angkeringan, butuh waktu. Saya harus buat usaha baru yang sama dengan angkeringan, mungkin modalnya juga sama, ya? Maksudnya, dengan modal kecil waktu itu, ya, Pak? Nah, saya berpikir, mulai berpikir di rumah itu sama istri, ya, Pak. Kemudian kami survei akhirnya, Pak. Kami survei. Yang salah satu tempat survei, yang angkeringan akhirnya. Kalau ada konsumen datang, kami tanya. Pak, kalau keluar dari rumah, itu bapak itu sukanya jajan apa? Kalau selain diangkeringan kayak gini, saya bilang gitu. Jawabannya kan banyak, ya, Pak. Ada penyatan, ada pocel, ada bakso, macem-macem lah. Ada soto. Itu saya list. Oh. Itu awal kalau yang bebek. Kalau ini tanpa survei. Angkeringan tanpa survei. Sambil jualan angkeringan, sambil survei, bisnis apa berikutnya, ya? Iya, betul. Dan survei, maka ketemu, kami karena banyak orang, ratusan orang yang saya tanya. Saya list, kemudian saya ranking. Versi saya, ranking satunya penyatan. Yang saya tanya ke konsumen itu. Penyatan. Penyatan. Maka penyatan yang akhirnya, saya pikirkan betul. Saya harus mengkonsep bagaimana. Iya, iya, iya. Penyatan kan banyak, ya? Penyatan banyak. Setelah ketemu menunya, saya survei lagi, Pak. Harus bagaimana? Apa yang mereka suka? Misal gini, kalau penyatan itu kan, ya pasti sambil. Sambil saya tanya. Saya tanya ke konsumen lagi. Sama seperti perusahaan pertama. Kalau bapak jajan penyatan, sambil apa yang saya sukai? Jadi, macam-macam itu saya ranking. Nah, menu tiga sambil yang saya ada ini, versi saya loh ya, kalau tanya ke konsumen. Itu yang mereka sukai. Maka itu yang saya buat. Kemudian tentang konsep prasmanan ini, saya juga tanya. Lebih suka prasmanan ambil sendiri, makan sepuasnya atau diambilkan? Layaknya raja, kamu disuguh di meja. Tapi mereka lebih baik saya makan kayak di rumah. Bebas, berarti ngambil sendiri, ya? Itu kami survei, saya sendiri yang survei tanpa tim. Akhirnya di 2019 Agustus, final, selesai hasil survei saya, saya buka. Yang pertama. Warung PKL ukuran 5 x 7. Awalnya PKL juga? PKL, Pak. Tetapi konsepnya berbeda? Sudah prasmanan. Jadi, PKL teman-teman, jadi ada bebek goreng atau ayam goreng di pinggir jalan penyaitan banyak, ya? Tetapi Mas Budi ini konsepnya dibikin beda, karena nasinya ngambil sendiri, lauknya ngambil sendiri, sambalnya ngambil sendiri. Prasmanan sepuasnya, ya? Sepuasnya itu berarti habis makan, kurang, ngambil lagi, tidak bayar, ya? Tidak bayar. Kecuali lauknya. Oh, kecuali lauknya, ya? Tidak bayar, ya? Maksudnya bebek ayam itu hitung per potong. Oke. Jadi itulah teman-teman yang membuat, mungkin agak berbeda, konsep bebek dan ayam goreng Mas Budi ini dengan bebek ayam goreng yang lain, ya? Iya. Di pinggir-pinggir jalan itu, ya, Mas? Sehingga orang suka, ya? Betul. Kemudian pas saya buka, ya ini juga kerja negosialah, ya, Pak. Hanya beberapa bulan saya buka itu banyak konsumen datang itu ingin franchise. Makan, tapi datang ingin franchise. yang layak untuk, apa, menjalankan amanah. Jadi, itu saya tolak semua. Banyak sekali, ada dua puluhan orang waktu itu. Nah, kemudian di 2020 saya pindah ke tempat yang sekarang ini. Oke. Sudah mulai, ya, sederhana tapi layak lah seperti itu, ya. Untuk dikatakan lumayan luas begitu. Nah, 2020 itu saya buka di Maret, ya, pindahnya Maret. Kemudian di akhir Desember, itu begitu banyaknya orang yang juga ingin franchise, juga saya masih tidak mau. Awal 2021, saya mulai berpikir, kok kenapa banyak sekali ya orang ingin franchise ke saya? Mungkin ranah waktu dari 2019 Agustus sampai di Desember, itu ratusan mungkin orang ingin franchise ke saya. Dan semuanya saya tidak jalankan. Maksudnya semuanya saya tolak, saya tidak mau ngerjakan. Oke, orang tertarik franchise itu karena melihat ini konsep baru, bebek dan ayam goreng prasmanan, terus diterima oleh konsumen gitu mungkin ya? Rame gitu? Mungkin ya, Pak. Karena saya sendiri waktu itu juga belum menyadari bahwa ini adalah peluang besar. Bisa dikembangkan dengan besar. Betul, betul. Ya, karena saya bangkit itu, saya jalan itu bukan berpikir untuk besar sebenarnya. Ya, ya, ya. Tapi hanya untuk mempertahankan hidup kami. Waktu awal ya. Ya, tadi tidak berpikir sampai ke franchise segala macam. Oke. Itu. Oke, teman-teman, sebetulnya dari awal mendirikan bebek dan ayam goreng ini, kan tahun 2019 ya, Mas? Itu menjelang awal pandemi ya. Ya, ya. Sekarang berarti tiga tahun jalan ya? Betul, betul. Oke. Sekarang sudah hari ini ya, itu 23 cabang ya di seluruh Jawa Tengah. Itu fenomenal luar biasa. Dan setiap buka itu rame banget. Ya, betul. Oke, Mas. Percepatan cabang itu karena Mas Budi membuka peluang untuk bermitra. Betul. Frances berarti ya? Wajiban investor apalagi? Ya, menyiapkan tempat ya, lahan, bangunan, dan fasilitasnya lah. Nah, setelah itu model dagang ada di kami. Beli bebek, beli apa untuk model dagang itu, termasuk manpower-nya, itu kami yang siapkan. Dan pengelolaan manajemen 100% ada di kami. Oke. Maka investor hanya tinggal nunggu dividend saja. Sharing-nya berapa tuh dengan investor? 55-45. 55% untuk investor, 45% untuk manajemen. 55% investor, 45% untuk Mas Budi ya. Manajemen ya oke, luar biasa. Jadi, kenapa menjadi cepat rame ya? Karena franchise-nya juga menarik, Mas Budi ya. Menarik, tidak, maaf ya, tidak terlalu mahal ya. Dan tidak ada patasan waktu. Tentu setelah itu, bahan bebek, nasi, sambal semua dari Mas Budi ya? Iya, betul. Kamu yang kelola 100%. Siapkan ya. Oke, Mas Budi. Kan kemudian berkembang ke daerah-daerah ya? Daerah-daerah itu kan juga memungkinkan misalnya berkembang lagi menjadi sekian cabang. Rata-rata per daerah ternyata berapa cabang? Tidak ada target. Tidak ada target. Yang penting, kalau misalnya kayak Semarang, Semarang itu mampu kita buka 11 otet, 15 otet ya kita buka. Buka sekarang ya? Iya. Wih. Oke. Kemudian untuk yang di daerah, itu bahannya setiap hari gimana? Kami pakai supplier lokal ya, Pak. Oh. Jadi setiap daerah yang kami kunjungi, misalnya Jogja, Solo, Magelang, Konosobo, misalnya, atau Purukerto, Banjarnegara, itu kan luar kota semua. Betul, betul. Sampai Cilacap. Ya kami ambil supplier mayoritas, itu dari lokal sana. Dari lokal ya. Supaya tesnya bisa seragam, Mas? Kita sebenarnya, dapurnya tersentral ya, Pak. Oh, dapurnya tersentral? Di Semarang. Semarang. Setiap kota kita akan jadikan satu dapurnya, setiap kota. Yang masih dalam jangkauan, apa, transportasinya itu, cover area masih masuk, gitu ya. Kita jadikan satu. Jadi tersentral betul. Nah, setiap dapur yang akan berdiri, itu harus betul-betul training dengan matung di Semarang. Oke. Maka, ini rasa akan semua sama secara nasional. Meskipun dapurnya tersebar di setiap kota, tapi, kokinya diajari dari Semarang ya? Iya. Supaya tesnya sama, kemudian bahan-bahan bebek ayamnya dari pengusaha lokal ya? Betul, Pak. Oke. Tak kira dikirim dari Semarang kan? Jadi ribet ya? Iya, berat. Berat, berat. Oke, Mas Buti, dengan capaian sekarang ya, sekarang kan 23 ya, dalam waktu 3 tahun ya. Ini nanti akan berkembang kemana setelah ini? Jadi target kami di tahun ini, mungkin sampai ke Jawa Tabek ya, Pak. Jadi dari Jawa Tengah, Jogja searah Barat, Pak. Oke. Sampai ke Jawa Tabek, Jawa Barat, Jakarta, kita akan mulai perkenalkan ya, kita punya warung. Kemudian nanti di tahun depan, wacana kami Jawa Timur dan Bali. Oke, Jawa Timur dan Bali. Tahun depan ya? Iya, tahun depan ya. Setahun ini kami akan kerjakan di sana. Kemudian next, tahun berikutnya kami akan kerjakan di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan. Wih, luar jawa ya. Dalam hitungan tahun ya. Luar biasa, Mas Budi bebek goreng dan ayam, Mas Budi. Bang, ini benar-benar fenomenal. Di luar sana orang sedang memperbincangkan bisnis ini, Mas. Ketika pandemi gini, bisnis yang lain pada jatuh ya, pada mengurangi karyawan ini membuka alapan kerja ya, Mas. Ada, ini ada rahasianya. Rahasianya apa? Itu yang pengen dengerin orang, Mas. Tolong jelaskan, Mas. Kepada kita semuanya, Mas. Iya, iya, iya. Kalau nggak teman, katanya nggak akan dikasih tahu. Iya. Kan ini teman, tolong dikasih tahu, Mas. Aku sampai lalem yang ngomong apa. Karena bicaranya rahasia. Rahasia ya. Iya. Jadi, saya pikir semua orang akan menghitiarkan mungkin hal yang sama ya, Pak. Jadi, bahwa, apa yang kami dapat hari ini, sebuah karunia Tuhan ini, maka di doa. Yakin yang seyakin-yakinnya kepada Tuhan. Jadi, kalau orang mengerjakan, apa, masalah misalnya, bebek, ya mungkin suplaiyatnya sama. Buat warung mungkin orang lebih bagus, jauh dari saya. Bahkan pengkonsepannya mungkin jauh lebih bagus dari saya. Maka kami meyakuin bahwa ini adalah adalah gendak Tuhan. Pas kita yakin kepada Tuhan itu tadi, yakin karusenggawi semuanya, yang membuat semuanya, berpasa seperti itu. Pas pandemi kemarin seperti apa? Banyak usaha yang tutup saya melihat. Karyawan Mas Buti sendiri gimana pandemi kemarin? Jadi, begini, pada saat saya bilang, terasa kepada Tuhan tadi, begitu besarnya musibah waktu itu ya, ini mungkin dunia atau Pak, tidak hanya di Indonesia. Pandemi ya? Pandemi. Begitu banyak bisnis yang jatuh. Ya. kami tidak salah satunya yang jatuh. Kami salah satunya yang bangkit justru di pas pandemi. Jadi, saya meyakini bahwa segala sesuatu, kebahagiaan apapun, kemudian segala sesuatu yang namanya musibah apapun, semua gendak Tuhan. Jadi, kenapa kami menakuti? Kenapa kami seolah-olah itu menjadi cengkraman itu? Enggak. Enggak ada. Bahwa ini gendak Tuhan, saya meyakini bahwa kami tidak akan disiksa sebuah itu beratnya. Jadi, waktu itu, banyak teman-teman datang sama-sama pengusaha kuliner. Mas Buti, kami sudah tidak mampu. Mas Buti, kami liburkan semua karyawan kami. Sampai kapan? Belum tahu. Saya bilang sama mereka, ayo kita aduk kekuatan. Basak buyur ke teman-teman ya. Ayo kita mongso-mongso nih, atau saat-saatnya aduk kekuatan. Penyakit mengkoyongan, sobat, ibarat itu gitu ya orang Jawa bilang. Nah, saya bilang kepada teman-teman di tim saya, tidak ada satupun warung yang boleh libur, warung saya. Waktu itu ya? Tidak ada boleh satu orang pun karyawan saya yang libur, kecuali jadwalnya. Kecuali jadwal, dia libur seminggu sekali. Tapi secara bisnis, kami tidak boleh libur. Semua masuk. Semua bekerja. Warung buka. Konsisten. Mereka tanya, Pak Budi, nanti kalau kita rugi, siapa mau jika bayar gaji kami? Saya toh, aku bosmu, aku yang bayar kongi. Pending gue kerja. Maka ini luar biasa, waktu itu kami tidak merugi, Pak. Waktu pandemi itu ya? Pandemi itu tidak merugi. Tetap jalan. Tetap jalan. Semua operasional tertutupi. Semua gaji karyawan akan tertutupi. Dan saya masih ada sisa. Masih ada orang yang mau datang dan makan ya? Betul. Karena yakin Allah akan mendatangkan orang ya? Dan di saat-saat itu, banyak orang datang, terus mulai muncul dari investor. Karena Pak Mas Budi mampu hidup dalam kondisi seperti itu. Jadi, ternyata semakin banyak muncul, 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 datang. Dan kami kerjakan pun di saat-saat pandemi itu betul-betul lagi jalan. Kami buka warung, kami buka warung, pas pandemi jalan. Pas pandemi jalan itu buka cabang, buka cabang itu ya? Sampai hari ini. Sampai hari ini. Jadi, bahwa rahasianya dalam diri manusia sebenarnya cuma satu. Kamu percaya orang kata Tuhanmu. Diterima kasih orang kata Tuhan. Itu yang saya yakin sampai hari ini. Oke, jadi sukses, jatuh semuanya di tangan Allah ya? Saya puluhan tahun jadi pengusaha, masuk penguasa kecil kita di level saya. Pada saat saya bahagia, pada saat saya sukses, pada saat saya naik, ekonomi kuat, saya pun biasa saja. Kemudian pada saat saya dijatuhkan, secara ekonomi kami terpuruk, relasi kami menjauh pada saat itu, kami biasa saja, atau ini gendak Tuhan, bahwa ini direwodan itu. Kami naik lagi pun biasa saja. Bahkan sampai hari ini, kami sedang merangkak untuk naik lagi pun, kami bahagia biasa saja. Ya, kami tidak akan berubah. Kenapa? Saya masih terubah apa. Tidak ada sesuatu yang berlebihan bagi saya. Karena kalau di mata Tuhan, ini kecil kok, nggak besar. Maka, ya memang kita harus mampu untuk menganalisa ini, bahwa hubungan kita dengan Tuhan betul-betul. Kita beriakini itu. Diperbaiki ya. Ya. Oke, Mas Budi. Termasuk mungkin nilai-nilai Mas Budi ini ditanamkan juga kepada karyawan, Mas, selama ini. Bahwa pekerja itu harus seperti apa, Mas? Ya, karena kita yang nomor satu tutras karbustialah. Ya, seharusnya sari-ati kerja age, age-age kerja age. Maka, kamu cukup berikhtiar saja kerja sehingga api, amanah, ya. Jalan kan? Sudah? Kita harus konsisten, disiplin, attitude harus bagus, training harus mengerti. Oke. Begitu kira-kira lah. Jadi, Allah akan menonton sendiri ya. Oke. Pada saat kita mengikuti karyawan-karyawan baik, saya yakin Gus Jala akan pernah. Di saat itu, Tuhan pasti akan bilang, oh, kamu sudah mampu level ini. Oke. Tapi karena ini-kini belum mampu level ini, Gus Jala gak akan kasih. Oke. Oke, Mas Buti. Mas, ini mungkin rahasia lagi yang perlu dibocorkan, Mas. Sebetulnya setelah 23 ini, sedang mengerjakan berapa outlet lagi, Mas? Ini targetnya untuk tahun ini, Mas? Ya, kayaknya sih. Lumayan ya. Mungkin kalau 53 ada ya, Pak? Jadi dari 23 menjadi 50? Ya, kayaknya ada. Lebih mungkin. Lebih ya. Tahun ini bisa sampai 100 outlet? Bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Menyebar itu ya, kalau itu ya, 100 outlet tahun ini, tahun 2022 ya. Bisa sampai Surabaya, bisa Jakarta malam. Tapi, tetap kembali begini, Pak. Bukan menjadi target saya sebenarnya. Oke. Tapi target saya, bahwa apa yang kami buka, harus terhandle dengan baik. Oke. Jadi, mungkin seandainya pun, Gus Jala hanya kasih 5 dulu besok, gitu ya, seandainya pun, saya pun tidak akan ada masalah. Bahwa itu bukan menjadi target saya 100 unit, begitu enggak. 5 unit pun, saya sudah syukur, tapi apa yang menjadi target kami, apa yang sudah kami buka, harus terhandle dengan baik. Oke. Mas, sekarang saat ini ya, ini berapa karyawan total dengan 23? Hampir 400 mungkin ya. Peratusan orang ya. Bekerja ikut Mas Budi ya. Kurang lebih 400 lebih apa Mas Budi ya. Iya, 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 iya. Oke, Mas, dengan banyaknya karyawan tuh, ini mungkin juga pelajaran buat kita semua. Kalau punya usaha cabangnya banyak, untuk ngontrol keuangan, ngontrol ketertiban barang, karyawan gimana Mas? ada bagiannya lah Pak. Ada bagiannya. di manajemen kan pasti ada, bagian ini siapa yang ordinir, bagian ini siapa yang ordinir, ini kan logistik, ada siapa yang ordinir. Yang ngurusin karyawan siapa? Sudah dipasrahkan ya. Nanti usaha setoran siapa? Yang pacek siapa? Sudah dipasrahin semua ya. Sudah, Sudah. Oke, kalau misalnya mendidik karyawan, untuk ikut Mas Budi, supaya bekerja dengan ikhlas, dengan benar, di tempat Mas Budi, aturannya gimana? Kalau perusahaan lain, mungkin aturannya kerja, gajinya standar, harus UMR, dan macam-macam. Mas Budi gimana? Kalau di saya, yang penting mau kerja keras, saya tidak bilang, ijazahmu SD, SMP, SMA, silakan. Yang penting bisa ngitung, bisa komunikasi, rak sekolah, rak popo. Yang penting mau kerja. Kemudian apa? Kerja di saya harus tercukupi, kebutuhan rumah tangganya. Kalau nggak tercukupi, nggak usah kerja sama saya. Saya nggak ada patokan, gajimu standar sekian UMR nggak? Harus lebih dari UMR. Karena kalau UMR, kayaknya sih, banyak yang dimu itu, kurang-kurang gitu ya. Jadi harus lebih dari UMR. Berarti ikut Mas Budi, ini pasti ditanya, kebutuhanmu berapa gitu sebulan ya? Harus ditanya. Nek, gajimu sekolah aku patahkan juta kurang, berarti harus 5 juta. 5 juta nggak harus 6 juta. Kita ikuti ya, sejauh mana dia punya produktivitas, kemudian kemampuan perusahaan juga ya. Wah, enak juga nih. Mas Budi itu bisa ditanya, kebutuhannya berapa itu gajinya? Jadi, bahwa kami tetap musyawarah. Itu yang kami, ini di internal ya Pak? Oke. Kami dengan karyawan, seperti itu. Betul. Oke Mas Budi, sebelum sesukses seperti sekarang Mas Budi, kan orang pahit-pahitnya Mas. Apa mas perlu diajarkan kepada kita semua Mas? Ya, mungkin kalau yang pahitin, banyak orang tidak mengerti ya Pak. Dan kami juga jarang share. Kami yang share adalah kebahagiaan. Kebahagiaan. Ya, jadi sebenarnya banyak sekali tau, bahwa puluhan tahun kami jatuh bangun, jatuh bangunnya juga banyak. Tidak kami share ya, mungkin tidak banyak orang mengerti. Oke, kebelakang sebelum BPI ini Mas Budi, pernah apa saja profesinya Mas? Ya, tetap dagang Pak. Dagang ya. Tapi ada beberapa, dulu di 2010 itu saya sempat kerjakan bahan setengah jadi jamu ya. Oke. Ya, itu juga dalam waktu 6 bulan saya bangkrut. Pengalaman kurang, jam terbatu kurang ya, relasi kurang. Oke, oke. Ya semua, permodalam gini kurang, tapi seandainya banyak pun tetap akan rugi, karena saya belum punya pengalaman. Waktu itu, terus kemudian saya balik, lagi masuk di otomotif, karena waktu itu saya kerja di otomotif 5 tahun, saya akhirnya di situ saya jadi broker, saya makelar, perantara antara konsumen dengan dealer, atau dealer ke konsumen, seperti itu. Tapi di 2012, alhamdulillah saya punya dealer, gitu. Berjalan dan... Sempat punya dealer juga ya? Sempat, ya. Terus ada beberapa, kami punya pabrik tahu waktu itu. Karyawan sempat banyak juga dong? Ya, ratusan juga. Ratusan juga ya? Oh, sempat punya banyak. Ya, terus kemudian ada juga, saya punya bisnis optik, ya. Ya, dan ada beberapa lagi yang lain. Sebelum sampai sekarang ini ya? Ya, kalau ini kan berarti, kita putus perjalanan lama, saya mulai di kuliner 2016 sampai hari ini. Tapi di 2016 juga, kejedah ada pencalakan itu, di 2019. Ya, ya, ya. Maka lahirlah BP itu di 2019 setelah sempatnya. Terus setelah gagal nyalek, kemudian malah muncul ide BP ini, setelah gagal nyalek itu ya? Betul, betul. Maka BP itu mulai tahun 2019 juga ya? Ya, Agustus. Agustus, ya. Oke, mas terakhir, mas closing statement buat masyarakat luas, mas khususnya pelaku bisnis, mas, supaya bisa sukses seperti mas Budi. Oke. Jadi, untuk merintah sebuah bisnis, saya pikir bukan sesuatu hal yang sulit. Tetapi, bangkit dari kegagalan. Setelah kita sukses, kita jatuh, bangkit untuk kembali. Sukses, itu adalah pekerjaan yang berat. Tetapi, pada saat kita meyakini adanya Tuhan, pada saat kita meyakini bahwa segala sesuatu digerakkan oleh Tuhan, maka mental kita akan tertata. Di situ, arah baliknya. Pas kita jatuh, maka kita akan menyadari bahwa engkau kita akan sukses lagi. Maka di sini, pada saat kita jatuh, ada kebahagiaan. Nah, di situ, kita letak semangat untuk bagaimana bangkit lagi. Jadi, tetap mengikutiarkan apa yang menjadi tugas Tuhan dalam perjalanan hidup di dunia. Jadi, akhirnya, saya yakin bahwa pada saat semua diyakini bahwa semua gerakan Tuhan, kemudian di dunia kita gerakan ikhtiar dengan baik, insya Allah, kesuksesan menanti. Oke. Luar biasa, pemirsa Jateng POS TV. Pengen ngobrol panjang dengan Mas Budi, bebek goreng dan ayam goreng Mas Budi ini. Tetapi, waktu juga yang membatasi kita, Mas Budi. Iya, Pak. Sekali lagi, terima kasih sekali dari Jateng POS TV. Diberi kesempatan istimewa dan mudah-mudahan ini kayaknya podcast yang pertama dengan Mas Budi ini. Jadi, saya kira itu, pemirsa. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan dengan Mas Budi seputar kisah sukses bebek dan ayam goreng Mas Budi yang kira-kira dalam waktu perjalanan tiga tahun sekarang sudah menjadi 23 cabang dan mungkin tahun ini, 2022, akan menjadi 50 sampai 100 cabang di Indonesia. Sudah kita beberkan semua, rahasianya dan segala macam. Mudah-mudahan memberi inspirasi buat kita, Mas Budi. Ini luar biasa dan mudah-mudahan setelah ini ada Mas Budi-Mas Budi lain. Iya. Mas Budi, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Saya Bejan Zaitan dari Jateng POS TV. Untuk diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!